Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus Dalam seri belajar Open Journal System bagian ke-16 Pada sesi kali ini kita akan belajar Atau mencoba bagaimana cara mengetahui DOWI artikel sebelum dipublish Cara ini sangat berguna bagi teman-teman Atau bapak ibu pengelunan jurnal Yang ketiga dalam tahap layout editor Ingin menampilkan DOWI artikel Di dalam desain layoutnya Sehingga jika nanti ingin menampilkan seperti itu Berarti video ini sangat bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Selelaku pengelunan jurnal Oke Biar ada gambaran Saya coba tampilkan Oke sebentar Saya akan coba tampilkan ya Oke Misalnya Ketika kita mendesain layout Untuk keperluan Kilih pdf-nya Biasanya kita Mendain seperti ini Kita memasukkan header Kemudian Ada footer-nya juga Dan sebagainya ya Misalnya nanti saya ingin menampilkan DOWI artikelnya di header Yang misalkan nanti di Ini kita enter Oke Misalkan nanti saya ingin tampilkan disini Misalkan saya ingin tampilkan DOWI-nya disini Oke ya Nah Tentunya Kita harus Mengetahui tekniknya Umumnya Kalau Teman-teman tidak mengetahui tekniknya Harus tunggu publish dulu Baru kelihatan nomor DOWI-nya Padahal Kita butuhnya Untuk keperluan Layout editor Kita upload di bagian production-nya Sehingga kalau menunggu publish Berarti terjadi dua kali Masa iya harus publish dulu Kemudian kita mengetahui nomor DOWI-nya Baru edit kembali Kemudian ubah PDF di GLE-nya Nah itu kan pekerjaan dua kali Sehingga perlu kita Menggunakan Teknik yang lain Yang tentunya sangat sederhana Dan sangat gampang Jika nanti Bapak Ibu Atau teman-teman pengelola jurnal Tidak mencobanya Oke ya Misalkan saya ingin membuat seperti ini Jurnal ini seperti ini Ini ada beberapa jurnal Yang saya tampilkan Nah misalnya ini Menampilkan DOWI seperti ini Oke Nah Ini tentunya Dibuat sebelum artikel ini dipublish Jadi Pada saat layout editor-nya Nanti akan di-check dulu DOWI- artikel ini Berapa Ya Berapa DOWI- artikelnya Kita bisa menampilkan Full seperti ini Ya Dari alamat Web DOWI Kemudian Prefix DOWI-nya Kemudian Sufic-nya Sampai dengan nomor Artikelnya Atau bisa juga Seperti ini Nah Jadi cukup Mulai dari Prefix saja Ya Prefix sampai Sufic DOWI-nya Oke nanti Silahkan tergantung Teman-teman Maunya seperti apa Ya Kalau seperti ini Oke Berarti kan ini Sudah nanti tinggal Aktif saja Ya Ini link lengkapnya Oke Kalau ini Karena kita mulai dari Sepuduh Ini Berarti kita mesti Nanti insert link-nya Biar ini bisa di-click Oke Gambarannya seperti ini Gambar nomornya seperti ini Kita akan membuat DOI Di dalam layout editor Paper kita Tapi dengan cara Ini ya Dengan cara kita Deteksi dari awal Nanti kita Masukkan saat kita Melakukan layout editor Oke caranya Silahkan Dibuka saja File Microsoft Word-nya Yang digunakan Untuk menggunakan Desain layout Nah misalnya Saya ini Akan menambahkan DOI Di salah satu paper Pada jurnal yang saya Kelola Misalnya seperti ini Ini ya Ini kebetulan sudah terbit Ini Tapi ini Karena ini Contoh saja Ini gak apa-apa Ini misalnya Nanti 2021 Misalnya ya Sekarang kita sudah Melakukan Desain layout Oke Kita langsung saja Silahkan Masuk menggunakan Akun masing-masing Jadi ini juga sama Di OJS 2 juga sama Dan OJS 3 Karena prinsipnya Nomor Nomor Yang berbeda Di DOI adalah Nomor artikelnya Sedangkan Dari prefix Sama seobitnya Itu sama semua Untuk setiap jurnal Oke kita lihat dulu Kita login Misalnya 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 Artikel yang ini Anggap saja Artikel yang ini Oke Artikel yang ini Artikel yang ini Ini beda judul Tapi Ini saya Contohkan saja Yang ini Ini kan Jurnalnya penerapan Algoritman Ips Ini karena Ini sudah Publish Kita bisa Dilihat di Archive Penerapan Coba saya lihat dulu Algoritman Ips Nah ini dia Oke Sebenarnya dari sini Kita sudah bisa Menembak Nanti Lowenya Seperti apa Kita bisa Menembak Teman Sebelum sampai Sini Saya perlu Jelaskan dulu Nanti teman-teman Bantu pastikan dulu Settingannya Terutama yang masih Baru Dia ada di Setting website Dan nanti Harus ada Ini Kesamaan Kesamaan Dan konsisten Ketika melakukan Setting Oke kita Cep di Plugin Kemudian disini Ada Dwi Nanti kalau yang Object 2 Silahkan Di Tracing sendiri Dimana Meletak Tempat Indoor Nah Disini teman-teman Bisa Cek Yang perlu kita Cek Yang Setting disini Adalah Nah nanti Dwi Kita Digital Object Identifier Ini Nanti yang Di Assign Ke paper Itu Apa saja Jadi Umumnya Yang kita Assign Itulah Sampai Nomor Artikel Bukan Sampai File PDF Saya Tidak Tahu Apa Ini Tapi Pasti ada Efeknya Tapi secara Umum Ini kita Sampai Nomor Artikel Nya Saja Karena Nomor Artikel Itu bisa Kita Toba Kalau Yang PDF Berarti Harus Di Abud Dulu Berarti Kita Kesulitan Oke Jadi Kita Cukup Sampai Nomor Artikel Saja Pastikan Sampai Nomor Artikel GD Nggak Usah Kita Dogikan Cukup Sampai Nomor Artikel Nya Saja Nah Kemudian Disini Kita Masukkan Previct Nah Jadi Kalau Previct Ini Artinya Adalah Code Biasanya Previct Ini Satu Instansi Satu Previct Jadi Nanti Di Dalam Previct Ini Kita Bisa Nanti Digunakan Oleh Seluruh Jurnal Yang Nanti Dibawa Instansi Kita Nanti Yang Membedakannya Adalah Suffic Nya Nama Jurnal Kemudian Dan Sebagainya Nah Ini Previct Ini Doi Previct Nya Disini Ada Suffic Ya Nah Kalau Previct Ini Kode Umumnya Ya Jadi Biasanya Awalnya 10 Berarti Nanti Nanti Instansi Yang Membedakan Dengan Prev Doi Yang Instansi Satu 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 Adalah Previct Ya Kalau 10 33 357 Minim 6 Ini Pasti Minus Skawar Nah Kemudian Disini Ada Settingan Untuk Suffic Suffic Ini Berisi Identitas Jurnalnya Kalau Previct Ini Identitas Instansinya Jadi Ini Instansinya Siapa Kemudian Suffic Ini Berisi Jurnalnya Jadi Ketika Disini Pilih Saja Use Default Pattern Yang Parten Ini Jadi Jurnal Titik Ini Kalau Yang Pertama Ini Isu Nanti Kalau Yang Untuk Isu Nanti Formatnya Seperti Ini Jadi Ada Jadi Ini Isu Ini Jadi Ini Isu Kemudian Volume Nah Ini Merupakan Nama Jurnalnya Nama Jurnal Kemudian Volume Kemudian Isu Nah Ini Untuk Jurnal Sedangkan Kalau Yang Ini Ini Tadi Yang Di Atas Ini Artikel Kalau Kita Mencetak Artikel Ini Kita Mencetak Isu Sama Artikel Berarti Nanti Akan Muncul Dwi Untuk Isunya Seperti Ini Formatnya Sama Dwi Untuk Artikel 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 Jadi Ini Isu Tributan Keberapa Nomor Artikel Kalau Yang Ini Nomor PDF Nya Di Nomor Artikel Kemudian PDF Nya Nanti Ini Yang Agak Kita Repot Kalau Kita Mendawikan Dengan PDF Nya Jadi Cukup Sampai Nomor Artikel Nya Saja Silahkan Pastikan Dulu Sama Seperti Ini Cintangannya Kalau Sudah Baru Di Shift Bagi Yang Baru Pertama Kali Menggunakan Dwi Silahkan Sudah Punya Terbitan Banyak Baru Ngurus Dwi Tinggal Assign Dwi Disini Tinggal Assign Dwi Kemudian Assign Dwi Kemudian Shift Oke Sebentar Baik Baik Kita Lanjutkan Kalau Sudah Masih Ting Dwi Seperti Ini Maka Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Cek Jadi Kita Akan Cek Dulu Kita Akan Cek Dulu Format Dwi Oke Baik Misalnya Saya Tes Satu Nah Ini Yang Tadi Yang Saya Buka Yang Ini Ya Di Di file PDF Ini Tidak Sampilkan Dwi Tapi Sampilkan Dwi Adalah Di Daftar Isi Di OJS Nah Kalau Teman-teman Nanti Ingin Menampilkan Dwi Yang Ada Di Sini Kedalam PDF PDF Nya Maka Dan Ini Di Inginkan Saat Melakukan Layout Editor Tentunya Ya Biar Sekalian Terbit Tidak Nunggu Publish Dulu Kalau Teman-teman Yang Tidak Tau Caranya Kan Harus Nunggu Publish Dulu Kan Oh Ini Sudah Sudah Publish Baru Dikopi Baru Dipaste Disini Setelah Itu Nanti Di Cing PDF Nah Itu Kerja Dua Kali Nah Jadi Publish Isu Di Jurnal Kita Hindari Melakukan Editing Yang Bisa Berakibat Fatal Ya Karena Nanti Akan Kekot Di Historinya Gitu Logikanya Kan Seharusnya Sebelum Terbit Kita Melakukan Editing Semuanya Jangan Setelah Publish Baru Kita Utak Artik Lagi Gitu Baik Nah Sekarang Kita Lihat Teman-teman Disini Ya Disini Kita Lihat Informat Dwi Ya Tadi Kan Kita Memilih Ada Yang Isu Sama Yang Ada Sampai Nomor Artikel Ya Kita Lihat Tadi Kita Disini Milih Yang Ini Kita Mengaktifkan Pengadu Ini Nah Oke Kita Lihat Oke Tadi Kita Mencetak Isu Sama Artikel Kemudian Kita Memilih Yang Default Seperti Ini Ya Nah Sekarang Kita Jadi Doi Org Ini Merupakan Alamat Induk Doi Nah 10 Di 35 Sampai 6 Ini Merupakan Prefix Ini Menunjukkan Kode Institusi Kita Yang Ini Berarti Kalau Misalkan Kampus A Prefix 10 35 46 Berarti Tidak Sama Dengan Kampus Yang Lain Jadi Prefix Ini Hanya Miliknya Kampus Itu Sendiri Atau Lembaga Itu Sendiri Nah Kemudian Tadi Kita Mencentral Ada Artikel Ya Sebelum Artikel Kan Pasti Ada Isunya Jadi Isu Artikel Kita Lihat Selanjutnya Adana 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 nama jurnal akan diikuti oleh volume film ini adalah volume kemudian ini isu ya terlihatnya tadi kita mencetak isu sama artikel ya Nah jadi kita lihat ada dua jenis doi kalau yang di atas ini kita perhatikan ini yang isu jadi kita mencetak isu sama artikel nah yang tahu yang di atas ini merupakan doi untuk keterbitannya isunya dari mana kita tahu terlihat aja sini dari doi kita sudah tahu ini terbitan keberapa terlihat ya ini volume 2 nomor 3 volume 2 nomor 3 ini kan artinya volume 2 isu 3 kita lihat pas nanti doinya ini adalah V2 I3 terlihat di isunya nah ini ya V2 I3 ini artinya gtem volume kedua isu ketiga sama dengan yang disini romatis ya video V2 I3 nah jadi ini yang doi artikel yang apa doi isu yang sampai disini kalau kita sudah mengaktifkan yang lebihnya otomatis baik yang isu maupun artikelnya juga akan aktif ya kalau ini saya klik ya eh eh ya misal aktif tidak error dia mengarah ke halangan sendiri nah sekarang yang ini teman-teman jadi tadi kalau yang isu tadi kan sampai V2 I3 tadi kita mencetak ya biar jelas ya biar jelas tadi kita mencetak kan yang sebentar tadi kita mencetak nah yang ini oke ya isu ini mencetak yang ini ini sudah ketahuan ini dia yang atas akan nampil disini doi isunya sampai dengan V2 I3 tidak ada nomor artikelnya oke ya berikutnya adalah kita mencetak nomor artikel berarti nanti akan muncul jadi tabel daftar isinya ya yang ataskan isunya disini artikelnya ya artikelnya ada disini berarti nanti setiap artikel ini sampai isu ini sama sampai disana semua ya lihat ini V2 I3 V2 I3 yang membedakan dia adalah yang ini angka yang terakhir ini 102 ini 105 Nah kalau teman-teman jeli seharusnya bisa melihat dari pola ini gitu ya ini kalau kita lihat di OJS nya ya kalau kita lihat di OJS nya apakah yang ini ini nomor apakah yang 102 105 ini Coba kita lihat ya Oke senangkan kalau sudah tahu ini ya ini kan volume 2 I3 berarti nanti kalau volume 2 I4 kita bisa menebak gitu nah misalkan akan terbit untuk durang ini di bulan Februari berarti untuk isunya akan sama-sampai disini tinggal ganti I dari 4 berarti V2 I4 tinggal lagi melihat nomor artikelnya saja nah sekarang bagaimana cara kita melihat nomor ini kita lihat teman-teman di sini kalau kita buka di ini ya di OJS kita lihat kode paling awal nah ini ada 110 103 9275 kenapa ini nomor yang tidak urut karena ini menggunakan konsep auto-increment ya jadi dia pun nomor art otomatis jadi kalau ada yang pernah kita hapus ini artinya 93 sampai dengan 100 itu terbit nah ya sudah dipakai dan sudah dihapus sehingga nggak muncul gitu ya Nah sekarang kita lihat inilah nomor artikel yang ini ya 10 ini nomor artikel berarti nanti karena Irvin Setiawan ini akan terbit di volume nomor kedua nomor 4 berarti nanti V2 isu 4 titik 110 artikelnya nah sekarang terlihat yang naibes tadi itu ya naibes tadi mana nah ini naibes tadi nah ini yang ini sudah publisnya sudah publis kita lihat ini terdapat kalau nomor artikelnya adalah 102 ya 102 kita cek serba 102 di sini yang benar 102 ya berarti teman-teman kalau ini kan udah bisa bisa ditebak nih ini kan sudah bisa kita sudah pasti kalau yang ini ini sudah pasti nih ketika kita membuat isu volume 2 nomor 4 ya tinggal nanti berikutnya tinggal ngikut aja nomor artikelnya berapa oke nah contohnya kayak gini sekarang misalkan yang ini service di awan ini misalnya ini akan terbit di volume 2 nomor 4 oke ya nanti kita tambahkan ini caranya bagaimana oke caranya kita bisa ngambil salah satu yang ini ini ambil aja salah satu ini 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 kita ambil aja saja salah satu eh anggap ini yang punya Irvin ya anggap ini yang punya Irvin yang ini anggap ini Irvin nih ini tinggal kita bisa aja ini biar dia enggak memperadakan kita kita copy sini dulu ini kita copy disini kemudian kita pastu disini ya ini kan untuk yang volume 2 nomor 3 sekarang misalnya ini untuk yang volume 2 nomor 4 kita melayout ini ya tinggal ganti aja volume 2 ini 4 oke ini yang 4 kemudian nomor artikelnya adalah 110 yaudah sini 110 oke sudah selesai nah jadi gampang sekali dengan cara ini nanti teman-teman bisa melakukan hal yang sama jika nanti ada artikel lagi yang misalkan 103 berarti nanti 103 jadi nomor artikelnya ini adalah 92 gitu ya ya jadi caranya seperti itu tinggal nanti yang ini sama semua misalkan di volume 2 nomor 4 ini akan terbit 10 artikel pada 10 artikel gitu sama semua sampai isunya sampai sini sampai ini sama semua yang membedakan dia adalah nomor nomor artikelnya ya nomor nomor artikelnya itu yang akan membedakan dia ya kalau yang ini nebet kalau yang Irvin tadi ini 110 jika ini mau diproses misalkan ini juga mau diproses ya berarti 103 ini 92 ini 75 ini 58 oke begitu seterusnya ya jadi gampang sekali nah kalau sudah ini tinggal nanti di pdf kan kemudian tinggal di upload ya tinggal di upload di bagian gb-nya selesai jadi gampang sekali teman-teman bisa coba ya kemudian eh tadi kan ada nomor artikel kemudian dari mana kita bisa lihat nomor pdf nah coba kita lihat ya kalau saya klik salah satu ini kalau saya klik dua ini kita lihat pasti 102 kita lihat polanya ini ini 102 ya 102 ini 102 oke ini nomor artikel kalau tadi teman-teman centang yang pdf itu agak susah kita coba ya nah ini pdf ini lihat awalnya di sini 102 kalau pdf-nya saya klik akan nambah nomor pdf-nya nah ini ya ini 12 nah ini merupakan nomor pdf oke nanti teman-teman jangan langsung copy dari sini 102 kalau dua nomor seperti ini berarti ini artinya teman-teman mencetang tadi yang artikel sama yang pdf ya oke jadi cukup sampai yang nomor pertama saja nggak usah yang nomor pdf-nya oke oke saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini gampang sekali harapan saya semoga memudahkan teman-teman dalam melakukan layout editor khususnya bagian sudah request video ini ya ini semoga bermanfaat nah jika ada yang belum punya DOI silahkan bisa mengurus lewat crossread langsung atau jika lebih mudah silahkan bisa menghubungi berlawan jurnal Indonesia oke saya cukupkan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati